harus untuk settingan tank nya juga harus diperhatikan harus jadi kan mendongkrak penjualan juga kalau setting tank nya tadi kan udah dibahas ya setting tank nya bagus tuh orang lebih tertarik buat beli enak dilihat oh i kan ternyata kalau di settingan kayak gini makanya lebih bagus nanti orang dirumah juga bakal bikin settingan juga oke bosku kali ini kita mau datangin ginan akuatik bosku kita mau review jadi sekarang subscribe biar bos bosku semakin semangat untuk menjajah-jajah seluruh keeper indonesia dan langsung aja kita ke ginan akuatik gas kan oke kembali lagi dengan bos ginan artinya kita nih disini betah banget bos malas pulangnya boleh saya tinggal disini jangan sih nanti tidur dimana di gudang para-para gudang nya aja udah ikan semua kasian bali nanti gak ada media lagi jadi mari kita konten ginan akuatik karena disini emang banyak ilmunya bosku ini salah satu guru suhunya bos bos waduh dari dulu bos bosku masih mulai channel bos bosku aku biasa sharing sama ini nih guru kita kebalik si yahud belanja pernah aku gak tau paham oke kali ini kita mau bahas hal yang sangat penting karena banyak temen yang belum paham atau ya mereka pikir ngapain sih di setting setting cana mending polosan aja sebenernya itu ngaruh banget bosku ya dan ada perubahan signifikan yang terjadi pada ikan ikan kita karena bos bosku juga kan kita setting barca nih beda bos sekarang udah punya barca ya kita setting kayu kayu sama tanaman ikut ginan akuatik karena kita abis pulang dari sini kita keracunan ya keracunan cana barca oke jadi sekarang kita mau lihat disini ada settingan bos ini kayu-kayu santigi yoh santigi laut terus ada apa-apa lagi tanamannya kalau ini tanamannya semuanya pakai anubias semuanya full anubias jenisnya masing-masing kan ada pinto ada petit ada nanah masing-masing jenisnya terus pakai batu turli mahal banget anubias berapa mahal ya bro ya ya kalau settingan tank ini kayunya tanamannya batunya pasir lampu itu sama tanknya filtrasinya mungkin 6 juta habis 6 juta karena tanaman anubias ini karena makin gede kan makin mahal investasi juga kan jadi buat teman-teman masih bisa dijual lagi benar itu dia bosku ya nah jadi sekarang kita lihat disini ada beberapa ikan disini ada ikan apa-apa aja bosku walau ini banyak nih ikan-ikan nih ada disini ada Odessa Barb, ada Kongo Tetra ada ini Balashark ini ada ini Golden Denisoni ada Rainbow ada ini Gobi ada Green Barb, ada itu Puntius Denisoni wah banyak nih ada ada Neon Tetra Neon Tetra terus ada Cherry Barb ini mana Cherry Barb? ini yang merah nih bos kecil ini ini bagus nih aku paling suka nih malah yang merah kecil ini Cherry Barb gila dia hafal semua itu ada Sumatra Balon mana Sumatra Balon oh ya itu Sumatra Balon gila ya biasanya kalau orang predator ini kan jarang hafal ikan-ikan hias semua tidak ada satu lagi ada satu lagi satu lagi apa-apa itu ini asli dari mana bos Papua gila dia hafal semua bosku ya gila ini bukan cuma predator semua nah sekarang ini settingan apa sih yang pengaruh terhadap cana barkas sebelum setting dan yang masih polos fungsi settingannya kalau fungsi dari settingan itu sebenarnya kayak gini kan kita memberikan kenyamanan sama ikan kita hadirkan disini tempat buat sembunyi kayak di alamnya lah kita sebisa mungkin memberikan ada tempat sembunyinya ada temen-temennya ya kasih kita temen-temen dia lebih nyaman dia jadi keutamaan di setting ini lebih ke kenyamanan ikannya jadi kalau ikan nyaman dia punya tempat sembunyi kan ini disini walaupun ada kayu-kayu kan disini masih ada tempat buat sembunyi belakang juga ada buat dia gesek-gesek ke pasir juga masih bisa nah kalau ikannya udah nyaman kan nanti pertumbuhan juga semakin baik dan ini sangat nonjol banget perkembangannya aku liat itu tambah gondrong serius bos enggak tahu kenapa ya serius sumpah banyak yang bilang iya sama aku juga anjir nih mas ikan yang kemarin kok kayak gini gondrongnya parah bos kalau kalian kesini bosku ya beda banget bosku dengan yang kemarin bosku ya ini tambah gondrong eh bos kalau perubahan dari ikan barkanya ini apa-apa aja bos ya itu siripnya juga makin lebar kan ini banyak yang bilang beneran nih ada yang bilang tuh kok ikannya tambah gondrong gondrong kok beda ya beda ya badannya juga makin besar pertumbuhannya cepet ya termasuknya cepet sih soalnya dulu kayak stuck kan kayak di ukuran yang sama tuh agak lama agak lama terus pas di setting nggak tahu kenapa dia lebih nyaman mungkin ya lebih nyaman dan pertumbuhannya lebih maksimal lebih maksimal lebih cepatnya lebih cepat gede terus dotnya nih lebih besar-besar hitam-hitamnya lebih melebar tegas terus finnya tuh lebih gondrong bosku ini tambah terus nah kalau bos dinan kan mungkin lihat tiap hari nggak ngerasa perkembangannya iya nggak ngerasa oh betul iya dikit-dikit kita kan lihat terus oh ya gini ya gini tapi kalau orang yang lihat-lihat sekali eh kok sudah gini udah beda ya padahal baru berapa lama sih ke sini kemarin satu bulan sebulan ya bulan lebih ya untuk pakan hidup aku kebanyakan sekarang pakan hidup apa pakan hidupnya bisa katak bisa uljerman bisa jangkrik jangkrik uljerman ya pelet juga nah kalau ada ikan-ikan kayak gini kan kalau di barga ya dia lebih aktif punya ku jadi ikannya walaupun nggak kita ajak main ya dia tuh sesekalinya masih keliling-keliling terus nggak pasif kalau ikan yang nggak ada temannya mungkin dia bakalan pasif nggak aktif kesana kemari karena ini ada kontengannya dia sering keliling-keliling keren banget bosku ya ya kan dia yang menguasain sini kan jadi dia harus patroli patroli ya betul-betul dan juga bosku kan punya gacoan nih gacoannya tuh kan sana Andrao yang juara 3 itu sebelumnya itu emang settingan juga dia di main settingan pembesarannya iya pembesarannya settingan dulu pas ngejar sesi ya terus pas mulai masuk mau buat kontes baru tak polos polosin jadi semua terbiasa sama terbiasa benarnya jadi boskinan memang terkenal dengan ikannya yang semi-semi aquascape atau hard aquascape atau apa iya aquascape dulu sebenarnya hobinya aquascape oh aquascape dan ternyata ikannya tuh bagus-bagus misalnya Andrao itu lebih gondrong jadi tapi pas mau kontes aja baru dipolosin ya biar dia tuh adaptasi dengan tank polos itu gak ciut dia gak kaget lah gak kaget lah bosku ya nah terus kita next lagi nah banyak banget teman-teman di luar sana yang pengen jualan tetapi mereka tuh hanya tempat yang di tank polos aja jadi orang liatnya tuh kan tidak menarik gitu ya tidak menarik nah kita harus setting tempat kita tuh supaya orangnya tuh betah ya liat ya oke kita lihat boleh di mana bos 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 oh boleh boleh ini ada nih ini ada yang settingan contoh settingan sederhana sederhana ya bosku ya oke kita lihat disini kita mulai dari yang dibawah bosku ya oh iya di bawah juga ada di bawah ini kan limbhata bos ya ya limbhata nah ini setting kayak gini kelebihannya apa-apa yang nampak di ikan bos hmm kalau di ikan jelas tadi kan lebih nyaman ya mungkin karena ada tanaman-tanaman ada kayu ada tempat sembunyi kan dia merasa lebih nyaman dan lebih aman jadi ketika dia pengen sembunyi dia ada tempat sembunyi jadi ikannya nyaman, pertumbuhan maksimal progres buat warna, buat mentalnya kan bisa oke, ikannya aktif nih walaupun ada tempat sembunyi tapi ikannya aktif oh ini yang kemarin aku kesini, ini sudah ada kan? ikan ini? ada, tapi masih komtengan banyak nah itu juga rimnya gak begitu tebal-tebal nah sekarang ini rimnya tebal-tebal banget bosku ya, selain dari pemberian pakan ternyata settingan juga ngaruh ya settingan sangat berpengaruh rimnya naik, warnanya juga bagus bosku ya, cakep terus selain limbata ada apa lagi yang disini? ini di atas ada asiatika, apa sih namanya? stewati, ini stewati apa? karbi? karbi, sinisnya karbi ih, rimnya tebal-tebal ya bosku ya ini rimnya lumayan lah jadi kalau ini dengan settingan juga ini membuat ikan-ikan nyaman ya nyaman, ikan lebih aktif aktif coy, gak ada yang mager-mager malah aktif kalau ada settingannya tuh oh gitu? daripada yang polosan biasanya tuh diem aja benar ya? kalau ini lumayan sih, lumayan aktif apalagi ini baru dikuras sih masih ada sama ada, tapi oke lah buat warna ikan juga lebih naik karena ada hijau-hijau nya itu berpengaruh juga warna ikan jadi lebih serah warna ikan kalau ada settingan kayu, taneman itu warnanya naik, nge-up jadi, nah ini temen-temen bisa lihat disini ada golden shantik ini limbata bosku ya nah ini dikasih kayu juga di beberapa taman-aman ini limbata golden shantiknya kan kita settingannya pakai kayu sederhana ini kan gak tau ya kayu apa nih dulu sampai berlumut kayak gini jadi ikannya tuh nyaman kalau ada tempat sembunyi wuh keren, ini dikasih makan semua ya bosku ya ini kayak segera bite dan kerennya buat temen-temen yang jualan kalau ada settingan kayak gini kan kita ngambil foto, gambar dia lebih kelihatan cantik bosku ya lebih kelihatan menarik ya menarik gitu jadi orang datang ke toko juga senang lihatnya jualan online juga foto videonya juga enak dilihat ikannya lebih tambah cakep jadi ya laris manis, dagangan 100 juta satu bulan, lebih makanya pernah lebih? lebih tak duit-tah duit jadi sangat berpengaruh settingan terhadap ikan ya ikan lebih nyaman itu mungkin untuk lebih ke draf draf, andrao yang lain ya kalau ke awan mayoritas disini kan jenisnya duaftan jadi kalau untuk jenis maru mungkin paling aku maru juga kasih kayu-kayu dia kasih juga kayu ya segeranalah dan ikan lebih nyaman dan kelihatan banget saat ganti air pun mereka gak mojok naik lagi mereka ya aman ini baru diganti sehari tuh ikan udah aktis banget ikan sudah aktis banget bosku ya jadi sekian bosku ya pembahasan kita tentang settingan tank dan kita mau nanya ada pesan-pesan lagi gak buat para penonton di rumah karena mereka kan ada juga yang jualan ikan bos aku udah jualan ikan karena bos-bosko bilang yuk investasi pelihara ikan dagang ikan akhirnya mereka kadang-kadang gagal gagal-gagal gimana sih membuat ikan-ikan ombyokan kita bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi gimana sih supaya orang itu lihat ikan kita tertarik untuk membelinya bos bisa kasih masukan karena ini kan suhu master bosku ya heh sopi-sopi ini yang tegang Indonesia ayo mas kasih masukan oke jadi kalau buat temen-temen mau jualan ini ya iyo 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 jualan ikan konteng gimana biar bagus dari awal harus memilih bibit yang bagus disortir disortir yang mana sekiranya nanti punya masa depan yang cerah yang bagus bisa kita progress nah kalau aku sendiri semua ikan-ikan tuh yang dateng gak langsung aku jual benar oh gak langsung jual gak langsung jual biasanya kadang dateng jual nih aku kebanyakan orang nih kalau ikan dateng langsung buru-buru pengen tak habisin pengen tak habisin biar takutnya nanti kalau na'udzubillah mati atau apa gitu kan nah kalau aku sendiri malah gak kebanyakan ikan-ikan yang disini itu gak ikan baru dateng yang tak jual jadi ikan-ikan disini tuh kebanyakan sudah tak progress progress lagi nah jadi ikan yang udah disortir itu udah kita sortir kita progress dulu biar warnanya biar siripnya pokoknya semuanya tuh biar lebih maksimal maksimal ya nah nanti kita gak ikut perang harga kalau kayak gitu bosku betul 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 karena banyak orang perang harga ini potong-potongan harga murah-murahan kalau kita bisa jual ikan itu bisa 2, 3, 4 atau bahkan 10 kali lipat dari orang-orang jual karena kita udah progress keren gila gila seperti ini bosku ya ini limbatan kemarin kan di pojok sana tuh itu masih tipis masih biasa sekarang aku liat anjir tebal-tebal rimnya tuh tebal-tebal bosku ya ternyata di progress lagi ya progress lagi jadi gak buru-buru harus sabar ya makanya bertahap lah temen-temen gak harus langsung banyak kok stoknya tapi dicoba bervariasi dari ukuran yang kecil yang sedang yang besar yang sekiranya nanti butuh waktu buat progress progress ya berarti kan yang kita sayangin kita rawat pasti akan memberi performa yang bagus ya bisa naikin harga terus untuk settingan tanknya juga harus diperhatikan ya harus dong harus jadi kan mendongkrak penjualan juga kalau setting tanknya tadi kan udah dibahas ya setting tanknya bagus tuh orang lebih tertarik buat beli bener enak dilihat oh ikan ternyata kalau di settingan tuh kayak gini makanya lebih bagus nanti orang di rumah juga bakal bikin settingan juga nah soalnya aku kan sering datangin di orang ya temen-temen yang pelihara ikan kadang ombyokan-ombyokan gak di setting itu kayak gimana kelihatan kayak kurang menarik aku lihat eh kayak biasa ikan yang mungkin kualitasnya udah bagus tapi karena settingannya basic kelihatan ah biasa ya kurang maksimal tapi kalau di ikin anak kuatik ini aku lihat anjir cakep-cakep ikannya ternyata memang di setting dengan sebagus-bagusnya karena itu bisa ngangkat harga ikan kualitas gimana pun kalau settingannya juga gak bagus settingan tempat gak dikasih apa-apa kan jadi kayak biasa aja biar lebih menarik lah ya biar lebih maksimal pokoknya ikannya warnanya kan lebih keluar kalau pakai settingan ya berarti kita angkat dulu pertama ambil yang bibit yang bagus terus kita up maksimalin potensinya progress lagi ya sebulan dua bulan gitu iya bisa ada yang empat bulan bahkan ada yang empat bulan ya serius ada yang empat bulan kalau ikan progress kita sendiri ada yang empat bulan itu dari ombyokan sudah di progress lagi pakannya dari ginan akuatik ya semuanya kita pakai pakan dan teman bisa lihat ini dari ginan akuatik kalau kalian mau beli langsung saja di sopi bosku ya semua lengkap semua bosku ya jadi thank you ya bosku ya aku lagi belajar disini supaya nanti bos bosku bisa jualan ikan juga di bali waduh jadi saingan ini kan cuma bali ya kalau kirim ke jawa kan di perjalanan mati dia bukan saingan jadi kayak mungkin partneran ya gitu ya nanti kirim ikan kesana iya jadi aku mau belajar jauh-jauh dari bali ke Jogja memang mau belajar.. ke suhu kebanggaan bos-bosku jadi sekian aja pak mentor pokoknya aku bahagia banget ketemu bos ginan akuatik happy orangnya juga enak banget manis-manis dimana ya it's serius ya serius makanya setiap bos-bosku ke Jogja ya pasti ke ginan akuatik mampir boleh semuanya mau mampir boleh mampir boleh disini ambil ikan gratis Wah, rugi. Berat kalau itu. Oke, jadi sekian aja Bosko Pemuntir Jaritam semaling dan nikmat hidup ini. Bye-bye semua. Dadah.